Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Selamat datang kembali di channel Aryanshara Miarno Siang ini jam sebenar Siang ini jam 12 lebih 13 menit Hari Kamis, tanggal 25 Juli Tahun 2024 Saya akan membahas lagi tentang Sepion yang saya pakai Ataupun saya gunakan ini teman-teman Banyak banget yang masih bertanya Saya menggunakan Sepion Merk apa, begitu kurang lebih Bagi teman-teman yang masih penasaran Bisa menonton video ini sampai akhir Selamat menonton dan semoga tetap bermanfaat Oke langsung aja ke videonya Jadi ini Sepion yang saya pakai adalah Sepion dari Toyota Avanza Toyota Avanza tipe G Tahun 2009 Ataupun 2010 itu Sama seperti ini modelnya Dan ini ada beberapa Modifikasi yang saya lakukan Untuk memasang Sepion ini Kenapa saya menggunakan Sepion Avanza Yang tipe G ini Yang pertama Dulu ada yang sempat menggunakan Sepion model ini Di Daihatsu Sebra Ataupun S-PAS nya teman-teman Dan saya kepengen juga Menggunakan ataupun Mengaplikasikannya di mobil S-PAS Terus kenapa harus mengganti Sepion yang Orinya dengan yang model Punyanya Toyota Avanza ini Yang pertama Alasannya karena Sepion Orinya itu Dia sebenarnya Berdiri ya modelnya Untuk Daihatsu S-PAS Tahun 1995 Daihatsu S-PAS itu Dia modelnya berdiri Berbeda dengan yang Keluaran terbaru barangkali Yang sudah Miring begitu Nah yang Miring pun Ada beberapa Kelemahannya Kalau misalnya kita gunakan Untuk kecepatan tinggi Ataupun di jalan yang Kontrolnya tidak rata Ataupun rusak itu Dia gampang sekali Nunduk Gampang sekali Berubah posisinya Dan kalau misalnya kita Ingin merubahnya Ataupun untuk Memperbaikannya itu Kita harus menggoyangkan Sepionnya Berbeda dengan Yang model Toyota Avanza ini Teman-teman Ini kita tinggal Menggunakan Tangan aja Seperti ini Ataupun Kalau misalnya teman-teman Apa ya Bisa dikatakan Ada uang lebih Anda bisa memasang Electric mirrornya Karena sepion ini Dilengkapi dengan Electric mirror Tapi belum ada Auto retractnya Jadi belum bisa Nutup sendiri Untuk nutupnya Kita masih manual Menggunakan tangan Seperti ini Tapi untuk Mirrornya ini Kacanya ini Ada electric mirrornya Ada tombolnya juga Dan ini Tidak saya aktifkan Jadi kalau misalnya Ingin Menyesuaikan Kaca sepion Tinggal kita tekan Seperti ini Nah Tinggal kita tekan-tekan Seperti ini Teman-teman Untuk di Sepionnya ini Yang saya suka Ada lampu LED Ini warnanya kuning Tapi kurang begitu terang Sayangnya Yang aslinya Tapi tidak apa-apa Kalau teman-teman Pengen menggunakan Sepion yang model Sama seperti ini Ini bisa diganti LED Dengan Warna kuning juga Ataupun warna yang lain Bisa juga Dimodifikasi Di sini Nah Selain dengan Mengganti Punya dari Avanza TBG ini Sebetulnya Mobil ini Bisa dipasangi Berbagai macam Jenis sepion Ada yang menggunakan Sepionnya dari Toyota Aras Yang lama Ataupun Xenia Xenia model terbaru Itu juga bisa Yang seperti itu Nah itu Itu juga bisa-bisa saja Teman-teman Tinggal gimana saja Ataupun bagaimana Cara kita Untuk mengakalinya Saya lebih memilih Sepion ini Karena lebih menyatu Begitu Bentuknya lebih tipis Gak panjang Dan ini ada Krom-kromanya Teman-teman Jadi lebih Enak saja dipandang Lebih pas Lebih cocok Begitu Kalau misalnya kita Aplikasikan Untuk mobil Dayatsu S-PAS ini Nah ini ada Beberapa modifikasi Yang saya lakukan Di antaranya ini Ini sebenarnya Lancip begitu Modelnya Yang di sebelah Kanan itu Sudah saya ganti ya Sudah saya ganti Orinya Karena sempat Kena baktruk Dan sempat pecah Yang pecah itu Kacanya saja Yang kecah Kacanya ini Kacanya ini Pecah Kenapa baktruk Di sebelah kanan Tapi untuk Ininya masih Bawaannya Dan gagangnya ini Saya ganti Nah ini saya Gerinda Begitu Menyesuaikan dengan Lekukan bodinya Nah Yang sebelah kiri Tapi yang sebelah kanan Masih Standarnya Standarnya Dari Punyanya Si Avan Sati Beg ini Jadi masih lancip Begitu teman-teman Sekarang kita coba lihat Kondisi dalamnya Seperti apa Nah ini dia Ada tiga buah lubang ya Ini lubang yang kita Buat sendiri Kita amal sebelumnya Untuk memasukkan Baut-baut yang Apa nyangga Si sepionnya itu Teman-teman Nah ini masih kelihatan Baut-bautnya Jadi untuk Lubangnya ini Diameternya lebih Gede Dibandingkan Lubang yang ada Di dalam Jadi kita membuat Beberapa lubang ini ya Agar kunci pas Kunci sok itu Dia bisa masuk Bisa masuk ke dalam Untuk ngencenginya ini Nah ini Kunci sok Kunci sok Teman-teman Kunci sok ukuran 10 ya 10 nih Yang bawah ini Kita bisa masukin Begitu Jadi diameternya Kuncinya otomatis Lebih gede Dibandingkan dengan Ukuran kuncinya Ukuran skrupnya Nah Yang atas ini Kayaknya juga Sama-sama 10 semua Ini juga Lebih gede ini Tapi ini juga 10 semua Jadi teman-teman Itu ada tiga buah Baut ya Yang kita pasang Agar si Sepionnya itu Dia bisa nempel Tapi kayaknya Ada juga yang mengakalinya Cuma dua aja Yang dipasang Itu yang sebelah kiri Kita coba lihat Di Sebelah kanan Seperti apa Ini Yang di sebelah kanan Bentukannya Seperti ini Ini udah Rusak Karena Kemarin Seperti yang saya katakan Ini sempat Kena bak truk ya Kena bak truk Dan Pecah Sampai ini Copet ini Ini Copet Dan juga Ini kacanya pecah Saya belikan lagi Saya beli di Mana kemarin ya Teman-teman Di toko Ataupun di Itu Asam lagi ya Bukan asam Kelitikan solo Saya beli Satunya Dapat 100 ribu Itu pun Nawar Karena Kalau misalnya Beli di tempat-tempat Yang seperti itu Saya Gak bisa nawar Teman-teman Paling turunnya Cuma dikit aja Jadi lebih baik Sekarang saya belinya Di toko online aja Dan ini Bagian Frame-nya Frame kacanya itu Udah Udah rusak ya Makanya ini saya akali Ini dengan tisu Saya kasih lem Lem korea itu Ini tisu itu Yang kuning-kuning ini Ataupun yang Yang ini Krem-krem ini Tisu ini Tapi masih aman Untuk mengatur Adjustnya Ataupun menyesuaikan Si kacanya Tinggal kita tekan Tekan aja Karena memang Belum ada Ataupun tidak Saya pasangi Yang Electric mirrornya Dan ini Kena abak Truknya disini Bagian sini Ini Pecah Ini pecah nih Ya itu Kalau di jalan ya Nah ini yang aslinya Yang seperti yang Saya katakan Tadi Teman-teman Ini masih lancip ya Karena belum saya Gerindra Gerinda Hampir Sebut Salah sebut Partai ini Jadi ini Belum saya gerinda ya Ini bagian sininya Ini masih lancip Ini orinya Saya beli kemarin Di online shop juga Coba nyalakan Sennya Dan kita lihat Pada saat Menyala Seperti apa Nah ini Ada Satu Dua Tiga Empat Lima Lima buah Lampu ya Ini sangat bagus Sekali sebagai Tambahan sen Tapi sangnya kurang begitu terang Teman-teman Masih kalah terang Dengan yang ini ya Yang sennya ini dia Di bawah ini dia Saya ganti juga Untuk sennya Ini sudah menggunakan LED LED saya ganti Ke empat-empatnya Dengan LED semua Jadi ini lumayan terang nih Ini lampu bagian belakangnya Sennya juga saya ganti ya Modelnya Dengan LED Jadi itu teman-teman ya Jadi ini Yang saya ganti Dengan Sepion Toyota Avanza Tipe G Tahun 2009 Ataupun 2010 Bagi teman-teman Yang pengen beli ini Bisa nyari Di toko online Itu banyak banget Dan kalau misalnya Masih mahal Harganya Karena dulu Saya dapat ini tuh Ini ori Tapi bekas katanya ya Itu sekitar Satu jutaan Satu pasang Kanan-kiri Harganya satu jutaan Tahun 2000 berapa ya Tujuh belasan Kalau tidak salah Untuk sekarang Barangkali ada juga Yang lebih murah ya Yang merk MG itu Tapi gak tahu Ada lampunya Ataupun enggak Itu punya Sennya barangkali Harganya Tiga ratusan Itu udah dapat Sepasang kanan-kiri Jadi Tinggal pilih aja Teman-teman Mau masang yang apa Yang Harga berapa Yang merk apa Tinggal dipilih aja Kalau misalnya Mau yang mahal Kita bisa menggunakan Punyanya mobil yang Kekinian Baik itu Kalia Itu barangkali Juga bisa dibasang Di mobil Yahatsu Espas Ataupun Sebra Yang jelas Tujuan saya Pertama Mengganti Sepion ini Karena Sering nunduk Ataupun Sering berubah posisi Pada saat kita Pakai jalan Di kondisi Jalannya yang Tidak bagus Ataupun Pada saat Kecepatan yang Tinggi Di angka 60 km Terjam saja Kadang ini Bisa nunduk Dan kalau Misalnya mau Apa ya Membenarkan itu Agak kesulitan ya Karena ini Posisinya di sebelah Kiri Itu salah satu Alasan kenapa Saya mengganti Dengan sepion Toyota Avanza ini Oke kita matiin Lagi Hashtagnya Barengkali sampai disini Untuk video kali ini Teman-teman Semoga Menginspirasi Dan bermanfaat Bagi anda semua Terima kasih Bagi anda yang sudah Menonton video ini Hingga akhir Jangan lupa Untuk menekan tombol like Jika anda menyukainya Subscribe ke channel Arjen Sarah Merno Bagi yang belum Dan nantikan terus video saya selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan penasaran lagi ya Terima kasih Terima kasih